Pemerintah resmi mengumumkan pembatalan penyelenggaraan daripada haji tahun 2020. Belum dibukanya akses bagi seluruh calon jemaah haji dari seluruh dunia oleh pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu alasan pembatalan. Pemerintah akhirnya resmi mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020. Pembatalan didasari atas tidak dibukanya akses jemaah haji dari negara manapun karena adanya COVID-19. Pia Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memerangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 hijriah ini. Menteri Agama menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. Mengenai setoran calon jemaah haji, Kementerian Agama memastikan dana yang telah disetor akan disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nilai manfaat haji akan diberikan kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama haji tahun 2021 mendatang. Kemenak juga memastikan biaya perjalanan ibadah haji akan dikembalikan jika diminta oleh jemaah. Calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat di musim haji 2021 mendatang. Sejak virus corona melanda dunia, Arab Saudi menutup Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski kini telah dibuka kembali, Masjid Nabawi membatasi jemaah yang beribadah dengan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan AI News melaporkan.